Terang semangat dan ketekunan Dan kita bersatu Dan kita bersatu Dan kita bersatu Terang semangat dan kita bersatu Terang semangat dan kita bersatu Dan kita membuat sebuah wadah Yang dinamakan aliansi perempuan merangin Pada awalnya Kita banyak sekali Menghadapi tantangan-tantangan Kemudian Gendala-gendala yang ada di Baik untuk interan saya maupun APM itu Masih sangat banyak sekali Tantangan yang harus kita hadapi Salah satunya Masih ada anggapan dari Sebagian tokoh masyarakat Ini sebagian ya kebanyakan sekarang Udah pada mendukung gitu Sebagian bahwa Perempuan aliansi perempuan merangin ini Berbicara gender Adalah kebarat-baratan Yang kedua Mengajari perempuan berani terhadap Laki-laki Dan Ingin menyamakan Laki-laki dan perempuan itu Masih ada anggapan yang seperti itu Nah sulitnya bagi kita sebagai aliansi perempuan merangin Ketika kita mau memberikan pemahaman Kepada mereka yang kurang sepaham Tetapi mereka sering mengkritisi Tetapi ketika diundang Di APM Beliau atau mereka itu tidak mau hadir Jadi informasi yang sebetulnya Untuk dipahamkan Kalau tidak bisa nyambung Nah itu adalah suatu Gendala besar buat aliansi Yang kemudian menjadi PR buat kita Untuk bersama-sama bagaimana mengatasinya Terima kasih 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 dianggap bertolak belakang kali agami perempuan harus bisa mengatur suami begini-begini misalnya istri harus bisa mengatur laki-laki kadang-kadang malah suaminya kadang-kadang kalau begitu nanti rumah tangga akan bobrok selamat menikmati kita masuk ke visi-misi ini lah pertama anggaran dasar dalam organisasi diambang kalau kita ingin orang-orang kita ingin sampai mati kita ingin mati di pari ini kami pun masalah kita lagi ke biaya terus pola atau manajemen organisasi ke biaya ini akan menikmati bentuknya jelas ini untuk pola pribadi itu kita ingin menikmati kata kanlah kita akan menikmati standa tanya kita akan menikmati ini ada paradigma yang menikmati bahwa tapi ini cukup luas masalah jendernya bukan khusus APMnya adat istiadat atau agama itu itu termasuk salah satu subordinasi bagi-bagi gerakan jender dan ikilah singkulau-kulau dari nganu kami lagi itu malah keluar sen ibu karsarawo mau ngurangnya dari memahamanku ada adat-adat istiadat terutama sing singpun berkembang menjami biambak Hai sejaman kacaan Melayu ngantos Dugini Sepriki entennya muncul tokoh-tokoh katus Dini Putri Binang Masa lantung-lantung Dering Bung Niko di ngantos Dugini Dugini Adina Rakartini Degisartikan itu rak secara erin kan Deringenten Deringenten pola pemikiran masalah gender Niko umpun umpun muncul kan katus-katus kirang-kirang tepat menelawih pun anggap ada istiadat dan agama termasuk salah satu subkoordinasi sebenarnya agamanya enggak perliru tapi pemahaman masyarakat sendiri salah makanya sampai terjadi adanya kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya padahal kalau orang itu yang saya tahu ini bu selama ini kalau orang itu sama-sama memahami inti dari ajaran agama saya yakin enggak pernah ada yang terjadi hal-hal yang karena kalau memang sudah enggak bisa lagi bermata nggak ya cerai kan itu dan itu pun sudah ditegaskan bahwa percaraan itu diizinkan kita berkeinginan adat ini kita kembangkan diselaraskan dengan program-program yang ingin kita wujudkan itu harapan saya Terima kasih Terima kasih. kamu itu sudah tahu apa belum sih upaya-upaya yang sudah berhasil dilakukan oleh APM untuk saya ini maksudnya kayak gambaran kau ngerti gak sih kira-kira apa aja ya maka ini Mas Arwan tadi kan ngomong nggak tahu ruang maksudnya kalau APM tahu kalau didalamnya itu saya nggak tahu gimana kegiatan APM apa yang udah dicapai apa ini setahu saya kan jadi APM aja si perempuan merangin jadi hanya istilahnya tahu sekilas gitu ya karena kan kayak kami kan diberitahu enggak pernah dikasih tahu enggak pernah misalnya masuk kantornya aja nggak tahu kalau anak muda kan gini di masyarakat itu kan kadang-kadang ada yang nggak ngerti APM ada yang nggak suka itu ya bukan bilang APM itu apa gini-gini gitu kan kalau kita tahu kan kita tahu yang sebenarnya jadinya enggak enggak Hai apa tuh nggak bicarakan APM itu dari sisi negatifnya dari pengalaman orang yang saya dengar ya katanya ada itu kasus yang itu kan orangnya kan orang awam seharusnya kan bahkan dia kan itu kalau ada kasus kan dibicarakan pakai bahasa alam juga enggak harus bahasa yang bahasa sekarang yang pakai bahasa-bahasa bahasa bahasa newang pintar ya bahasa newang pintar karena orang biasa tuh harus dibilangin pakai bahasa biasa ya kalau orang pintar pakai pakai bahasa orang pintar gitu itu bagus kalau wawasannya juga luas juga bisa menambah ilmu di luar sebuah program yang selama ini kami pelajari terus kalau di PKK maupun baru bagus juga banyak yang menjadi anggota CC juga juga gini juga menjadi anggota PKK juga ada yang masuk ke anggota APM APM itu kenapa kok hanya mengurusi masalah perempuan 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 itu baik salah atau apa atau tidak itu tetap dibela sementara kalau laki-lakinya yang tertindas atau laki-laki-lakinya itu dilecehkan kok tidak ada sedikitpun disenggol ada-ada tidak ada pembelaan terus pada akhir-akhir ini khususnya di mampun baru ini ada masalah seharusnya itu kita sebagai pendamping itu tuh harusnya kan kita menunggu atau menyelidiknya tidak harus langsung menanya apa permasalahan kamu kan tidak itu tuh kebetulan ada masalah itu tuh langsung si pendamping tadi tuh ya mungkin sangking empatinya itu korban kekorban itu langsung menanyakan ini ini itu tapi sebelah pihak tidak mau mendengarkan dulu yang sebelah pihak nah kebetulan yang sebelah pihak yang ditanya itu pihak perempuan itu dibela mati-matian padahal tidak tahu duduk permasalahan itu belum tahu Hai nah sekarang ini mungkin kalau bisa juga kami minta tolong supaya diluruskan atau membuat pertemuan yang sifatnya itu khusus dimampun baru ini untuk meluruskan bahwa PM tuh tidak semata-mata membela perempuan masalahnya ya saya juga enggak tahu mana yang benar mana yang salah tapi PKK umpama diajak kerjasama bagaimanapun bentuk kerjasamanya itu yang penting positif mau ya ya cuman mungkin yang duduk di kepengurusan mungkin selama ini tidak iya sibuk atau yang duduk di pengurusan kebetulan tidak aktif di PKK kayak ada batas apa yang penting ginian gitu kalau PKK itu apalah PKK saya itu udah dari dulu PKK bukan sendiri dan PKK kalau kita mau di sejajar kan enak enak aturannya iya semuanya itu kendalanya ya mungkin kendala individu orangnya aja yang kalau kami PKK siap nggak sama jadi dia dapat dari APM atau dari CC disampaikan waktu teman di besoknya dibawa kemudian kalau ada PKK begini ya nanti bisa disalurkan jadi ada kerjasama PKK ini bersama bergantung sama Kujukan keadilan berdua Kujukan keadilan berdua Terima kasih Terima kasih.